Oke guys, nah kita lagi ada di Hyundai Simbrook ya, dan kabarnya di akhir tahun ini guys, ini promonya sadis ya, diskonnya puluhan juta guys, dan kabarnya disini promonya juara soal diskon, gak ada lawan ya, dan ini juga ada promo DP murah guys, jadi TDP nya mulai 6 juta, 8 juta, dan bahkan ada beberapa promo ini, apa namanya, terbatas ya, itu bisa promo tanpa DP, luar biasa guys. Dan ini juga kabarnya bocorannya, angsurannya mulai 1 jutaan, nah kita akan bongkar apa aja promonya, check it out. Oke guys, nah untuk informasi lengkap masalah promo, diskon, DP, PCPR sudah ada sini bos kita, dengan bos Tony, nah ini kabarnya disini mas, akhir tahun ya, akhir tahun lagi banyak promonya nih, dan kabarnya disini memang diskonnya paling gede, paling gede, paling spesial pokoknya, dan barang ready, dan kalau kawan-kawan pengen beli barangnya Indian pun, ada bisa, dan juga disini paling cepat Indian nya ya, Paling cepat, karena kita prioritas, wah ini adalah showroom Hyundai, memang showroom utamanya ya, betul, HO atau head office, HO nya head office nya, mas ini dimana lokasi mas? Kita ada di Simpruk ya, di Jalan Cut nya Arief, Jakarta Selatan, jadi gak jauh dari Permata Hijau, gak jauh dari Pondok Indah, Gandaria City, Gandaria. Iya, jadi kalau kawan-kawan searchin di Google, tinggal klik aja, klik aja Google Hyundai Simpruk, nah nanti jangan lupa nyampe showroom cari Tony, gitu, dan ini showroom nya gede banget ya, gede banget, kita paling komplit bang, ada body repair juga, jadi kita bukan hanya melayani penjualan, ada service dan body repair, gitu. Jadi disini adalah one stop service ya, betul, jadi kawan-kawan di mobil disini tuh gak pusing ya, gak pusing, pengkelnya ada, dan juga ada body repair, body repair nya ada, jadi gak usah kemana-mana, gak pusing, karena kalau beli dimana-mana, tetep untuk body repair tuh ke kita juga, gitu ya. Nah jadi malah pusing, malah ngantri ya, nah mending langsung aja, dan kalau kita bicara diskon kabarnya, ini showroom utama, diskon nya pasti paling gede, diskon nya spesial bang. Udah cek mana-mana, telepon mas Tony, betul, pasti disini diskon nya juara ya, bisa dibuktikan. Oke mas, berapa nomor HP nya mas? 0812 87 80 0072. Nah kalau pengen bahas mas lapromo langsung aja ya, betul, siap, langsung aja Japri WA atau telepon ya, insya Allah Tony respon gitu. Respon ya, pokoknya nomor telepon nya siap 28 jam ya, 28 jam. Jadi kalau di WA gak dibalas, telepon aja langsung aja. Telepon boleh, iya, takutnya lagi di jalan kan gak bisa baca WA juga gitu. Oke, nah yang pertama kita akan bahas ini adalah sebuah mobil ya, ini adalah mobil SUV crossover ya. Betul. Yang ini mobil tercanggih di kelasnya. Tercanggih, terlaris juga sih, salah satu mobil yang terlaris lah ya. Dan ini juga kabarnya, ini punya harga yang masih masuk akal banget ya. Masih masuk akal. Punya kereta. Betul, dengan fitur secanggih ini sih masih masuk akal bang. Oke mas. Harga, apa, gak terlalu mahal, tapi fiturnya ini kayak mobil-mobil premium. Memang premium sih, ini mobil memang terasa mewahnya, disini juga terasa mahal ya. Betul. Oke mas, ini tipenya apa aja mas? Tipenya itu ada tipe aktif, tipe trend, tipe style, sama tipe prime. Tipe prime ya? Prime. Berapa harganya mas? Harganya mulai Rp. 288.000 sampai Rp. 404.000. Jadi harganya variatif ya. Variatif. Dari Rp. 288.000 sampai Rp. 404.000. Nah di Rp. 288.000 itu kawan-kawan banyak pilihan mobil-mobil yang kelas di bawahnya ya. Betul. Itu ada low MPV, jadi mungkin kalau kawan-kawan pengen pilihan low MPV tapi pengen lebih berkelas, ini pilihan paling oke. Dan ini kabarnya itu harga belum dipotong. Belum dipotong diskon. Diskon ya. Pasti ada diskon gitu ya. Nah diskonnya itu kabarnya lagi luar biasa nih. Iya lagi maksimal, artinya ini klimaknya diskon sih kalau boleh dibilang ya. Karena dia bulan terakhir gitu ya. Kita juga kan unit 2022 ini harus habis. Artinya kita kasih spesial buat Bapak Ibu tercinta ya. Jadi ini adalah promo akhir tahun ya. Artinya kalau kawan-kawan pengen beli mobil, sekarang ini adalah diskon paling mantep ya. Diskon paling mantep. Jangan tunggu. Klimaknya diskon ya sekarang? Iya, tunggu sampai nanti udah mau akhir tahun, barang udah mulai habis. Nah. Gak bisa pilih warna. Betul. Biasanya diskon ditahan kalau unit udah mulai habis, diskon tuh pasti ditahan. Itu udah pengalaman dari tahun ke tahun ya? Iya. Dan yang kedua kawan-kawan beli ada kan awal tahun. Betul. Itu beda harga? Beda harga. Beda harga, harga naik. Dan yang kedua juga diskonnya berkembangkan gak diskon ya? Betul. Biasanya mobil Nik 2023, artinya mobil awal tahun, itu biasanya minim diskon. Iya lah. Pasti. Berproduksi. Betul. Karena belum BBN-nya juga akan beda. Harganya ya lumayan lah gitu. Oke mas. Nah kita bicara untuk Hyundai kereta mas. Ini berapa diskonnya? Diskonnya itu sampai puluhan juta juga. Nanti untuk spesifiknya, ya menaikkan masing-masing tipe juga berbeda ya. Artinya kita butuh ngobrol langsung ya. Langsung aja japri ke Tony. Mas. Kalau kawan-kawan di sini mas, ini berapa DP paling murahnya? DP itu kita mulai dari 8 jutaan ya. 8 juta. TDP mulai 8 jutaan. Ada yang bilang, wah DP 8 juta. Nanti angsurannya mahal. Sebentar, sebentar. DP 8 juta itu adalah TDP-nya. Betul. Nah kenapa murah? Karena itu ada diskon. Ada diskon. Yang menambahkan ke DP. Ke DP. Sehingga ini sama aja. Customer beli mobil. DP siapa bayar? Showroom. Oh iya ya. Jadi gini guys. Kalau kawan-kawan DP 8, sebenarnya DP itu nggak 8? Betul. Lebih. Aslinya lebih. Tapi ditambahkan dari pihak dealer. Tersubsidi. Tersubsidi sama diskon. Nah kapan lagi beli mobil mewah? Disubsidi ya? Betul. Jadi bukan bensin aja yang disubsidi. DP pun disubsidi. Oke. Nah lengkapnya kalau kawan-kawan pengen bahas soal DP. Betul. Angsuran. Diskon. Japri aja ya. Japri aja ke Tony. Tanya-tanya dulu. Nggak usah sungkan ya. Karena kan namanya kita mau beli sesuatu itu harus detil. Harus apa. Jangan sampai kita kayak beli kucing dalam karung ya. Main beli-beli aja. Tapi tanpa tahu isiannya, dalemannya. Terutama hitungannya. Kalau kredit ya. Kita harus benar-benar transparan. Kita insya Allah transparan. Hitungan terbaik ya. Dan ini showroom ternyaman, termewah, teroke. Dan ini adalah HMI lah. HMI. Hyundai Mobil Indonesia Simpro. Ini adalah showroomnya ATPM. Betul. Sudah gitu hand office-nya di sini. Ya, sehingga soal diskon, juara. Juara. Dan soal pelayanan terbaik. Betul. Dan juga kawan-kawan sini lengkap. Ada bengkel, ada body repair, dan juga ada sales. Betul. Oke, mas. Berikutnya, mas. Saya pengen bahas mobil yang ini lagi rame nih. Lagi viral. Mobil low MPV yang mewah, nyaman, keren. Dan kabarnya lagi ada promo nih. Ada juga. Itu Hyundai Stargager, bang. Stargager ya? Betul. Oke, siap. Oke, guys. Nah, berikutnya. Di sini ada sebuah low MPV. Yang futuristik, ganteng, mewah, nyaman, tapi harganya masuk akal. Masuk akal. Dan kabarnya lagi ada promo. Sadis. Sadis banget promonya. Promo DP. Sadis. Promo paling akhir lah ini. Promo akhir tahun. Nah, mungkin saat tepat kawan-kawan pengen beli Hyundai Stargager ya. Betul. Oke, mas. Ini tipenya apa aja, mas? Ini tipe, kebetulan yang ada di sini tipe tren ya. Oke. Tipe tren ini tipe, di atasnya tipe aktif. Jadi ini tipe agak murah. Betul. Tapi, tipe agak murah, terganteng ya. Udah ganteng. Ini udah sewarna bodi nih. Sebenernya ini masalah selera ya. Jadi kawan-kawan yang agak murah, dia tampil lebih simpel. Simpel tuh ya, setelah terasa lebih aura-aura gimana ya. Asik. Betul. Lebih aura-aura klasiknya? Iya. Mewah juga sih, Bang. Mewah. Dan kalau kawan-kawan pengen yang lebih futuristik, ada tipe? Ada tipe style, dan tipe frame, tipe tertinggi. Nah, jadi selera guys. Kan ada beberapa orang yang pengen lampu tuh halogen. Betul. Ini halogen. Cakep nih. Kuning ya. Betul. Dan juga ada yang pengen lampu LED. Ada yang prime, ada juga yang? Ada tipe frame atau tipe style. Nah, banyak pilihannya. Mas, soal harga, mas. Ini berapa aja harga ya, mas? Mas, untuk tipe yang trend ini, OTR-nya, kebetulan nih ada manualnya juga ya. Oke. Manualnya itu di angka 263. Oke, itu untuk yang trend? Yang trend. Matic-nya? Matic-nya 275. Aktif berapa harganya? Aktif itu yang manual 243, yang Matic-nya 255. Oh, ada Matic-nya juga dia? Ada. Oke, jadi kalau kawan-kawan mungkin pakai untuk karyawan ya. Pengen yang murah-murah aja, aktif. Nah, buat operasional. Dan, itu harga masih dipotong lagi sama? Betul sekali. Diskonnya. Diskonnya ini kabarnya. Di sini ini juara. Jadi kalau kawan-kawan udah kemana-mana, Japri Pak Tony, Mas Tony ya. Betul. Pasti, nggak ada lawan ya. Nggak ada lawan. Langsung, dapat yang terbaik diskonnya. Pasti yang terbaik untuk konsumen Bapak-Ibu. Tersayang lah. Buat konsumen tersayang. Harus di paling spesial ya. Karena kan kita pengen ngasih yang terbaik gitu ya. Mas, tadi tipe ini tipe style ya? Tipe trend. Yang style berapa harga ya, Mas? Yang style ini, yang Matic-nya 296. Untuk yang manual nggak ada lagi ya? Kalau yang manualnya... Masih ada? Oh, ya maaf. Yang tipe style itu nggak ada manual. Oke, dan juga frame sama ya? Hanya Matic ya? Betul. Jadi yang ada manual itu hanya di tipe aktif sama trend. Oke, untuk frame berapa harga ya, Mas? Yang frame itu 307 100. Dan itu adalah harga belum dipotong diskon. Belum dipotong diskon. Udah dapet mobil, paling canggih di kelasnya, paling komplit safety-nya. Jadi gini guys, kalau kawan-kawan cari mobil low MPV, di Prime ya, Targetster itu ada teknologi namanya Smart Sense. Smart Sense. Itu apa, Mas? Nah, itu dia salah satu fitur safety ya? Iya. Jadi fitur safety-nya itu diantaranya ada forward collision assist. Oke. Jadi dia bisa ngerem otomatis ya? Ketika di depan mendekati kendaraan lain. Ada juga rear call traffic assist. Jadi kalau Bapak-Ibu, kadang kita kan suka meleng ya? Iya. Lagi mundur. Oke. Ada mobil motor nyelonong. Langsung ngerem ya? Ini langsung ngerem otomatis. Oke. Ada lane keeping assist juga. Ikutin marka jalan. Jadi memposisikan kita supaya tetap di tengah. Nah, ini juga kawan-kawan nanya apa gunanya. Jadi kalau kawan-kawan mudik pakai ini, mobil yang sudah frame tertinggi, ngantuk nih jalan tol. Depan ada mobil yang ngerem. Betul. Dia akan ngerem. Otomatis memang mencegah kecelakaan. Dan yang kedua, kalau kawan-kawan lagi nyetir lagi, ngantuk aja jalan tol. Nah, tiba-tiba keluar jalur. Betul. Dia akan intervensi. Yang pertama sih akan bunyi ya, kasih warning. Kalau masih juga ngel, intervensi. Akan membalikan ke posisi tengah. Nah, sehingga sebenarnya ini bicara adalah faktur safety secara aktif. Betul. Dan ini untuk keluarga jangan coba-coba ya. Betul. Dan untuk tipe tertinggi itu, airbag-nya ada 6, Bang. Oh, namanya airbag. Airbag-nya ada 6. Oke, kita ulang lagi gini, guys. Silakan kawan-kawan cari mobil harga 30 berapa? 307.100. Potong diskon? Gede sekali. Belum dipotong diskon itu. Nah, ini menjadikannya ini adalah mobil YMPV dengan fitur keamanan. Betul. Terbanyak. Paling canggih, paling komplit. Tapi dengan harga yang paling terjangkau. Betul. Silakan kawan-kawan ke merek sebelah. Ya, ke merek-merek apapun. Cari dengan spek seperti itu. Berapa harganya? Cari yang fiturnya seperti ini. Ya. Harganya pasti jauh. Cek harganya. Jauh. Lebih mahal ya. Oke sekali, Mas ya. Wah, sangat luar biasa. Sangat apa ya? Boleh dibilang harga mobil lebih murah dibandingin fitur ya? Ya. Gitu. Karena fiturnya ini biasanya ada di mobil-mobil sekelas premium gitu. Mobil-mobil yang miliaran. Itu baru ada fitur-fiturnya. Mas, penting Mas. Mas, kalau kawan-kawan pengen disini Mas, ini berapa TDP murahnya Mas? TDP-nya itu paling murah di angka 6 juta ya. Untuk angsurannya sendiri, mulai dari 1,9. Itu menyesuaikan ya, tipe dan tenor pasti menyesuaikan. Jadi gampang lah guys. Kalau kawan-kawan DDP kecil ya, angsurannya pasti agak gede. Betul. Tapi lagi-lagi. Udah hukum kredit ya. Iya, tapi lagi-lagi TDP 6 juta itu bukan DDP 6 juta. Nah. Itu TDP-nya kawan-kawan bayar 6 juta. Sebenarnya itu nggak segitu bayarnya. Bayarnya nggak segitu. TDP anglinya. Ditambahkan. Ditambahkan dari pihak. Betul. Di subsidi dari. Diskom. Bermewah subsidi guys. Luar biasa. Dan ini kabarnya juga ada promo tanpa DP. Cuma ini sangat terbatas. Betul. Sangat terbatas. Itu langsung aja japeri ke Tony ya. Karena kan memang untuk akhir tahun ini, mobil Hyundai Sargent ini sangat-sangat laris ya. Tiap hari itu pemesanannya itu sangat banyak sekali. Iya, banyak sekali. Artinya makin menipis unit, otomatis kita punya kerugian itu pertama diskon juga pasti ditahan ya. Terus yang kedua juga kita nggak bisa pilih warna nanti. Kalau di nanti-nanti ya. Kalau sekarang mumpung masih banyak pilihan warna, ya boleh. Bapak Ibu langsung japeri aja ke Tony ya. Dan satu lagi kelebihan Hyundai. Ini harus cek langsung ya. Dia punya build quality sangat premium. Betul. Rasanya mahal sekali. Jadi memang rasanya itu mewah ya. Mewah. Tapi dengan harga masalah akal. Mas ini kawan-kawan mau tanya soal garansi mas. Nah, untuk garansi ya. Kita punya kelebihan. Kalau mobilin kan paling tandarnya 3 tahun ya. Kita ditambahin 1 tahun. Jadi garansi mesin itu kita 4 tahun. Oke, 4 tahun. Gratis service itu sampai Rp75.000. Oke. Atau 5 tahun bang. Wow, wow, wow. Mobil mana yang ngasih jasa service sampai 5 tahun. Luar biasa nih. Cuma di Hyundai. Salah satunya Stargazer. Jadi kawan-kawan beli Stargazer itu sebenarnya udah tinggal pakai aja ya. Betul. Tinggal beli bensin ya. Betul. Spare partnya juga dikasih gratis loh bang. Sampai 4 tahun. Atau Rp60.000. Free service, free spare part. Free service, free spare part. Nah, itu sampai 4 tahun. Free service-nya, maaf, sampai 5 tahun. Oke. Atau Rp75.000. Free spare partnya sampai 4 tahun. Oke. Atau di kilometer Rp60.000. Nah, terus garansi mesinnya ini kita 3 plus 1. Jadi kita total garansi mesin itu 4 tahun. Nah, sebenarnya ini beli mobil bukan beli mobil. Nah. Ini beli mobil, beli manfaat, beli gengsi. Tapi juga beli kenyamanan ya. Beli kenyamanan, beli kompetitif. Untuk perawatan juga kan kita harus bikinin ya bang ya. Iya, jadi ini beli nyaman udah nggak usah pusing di perawatan. Betul. Oke, nah lengkapnya Jafri aja ya. Boleh, Jafri aja langsung ke Tony untuk konsultasi, tanya-tanya. Meminta hitungan, lebih spesifik. Mungkin ada fitur-fitur yang belum paham, ingin Tony jelaskan. Mungkin bisa langsung Jafri ke Tony. Kita bisa ibu datang ke showroom, bapak datang ke showroom. Atau Tony yang datang ke tempat bapak ibu sekalian. Oke, nah berikutnya kita akan coba cek ke Santa Fe ya. Lagi ada unit ya? Boleh, ada. Kebetulan lagi ada unit dan barangnya juga ready. Ready ya? Oke, siap. Oke, nah berikutnya di sini ada mobil SUV ya. SUV yang ganteng sekali. Keren, futuristik. Dan ini rasanya mewah sekali ya. Bukan rasanya lagi emang. Ini mewah bang. Emang mewah ya. Memwah. Hyundai Santa Fe. Itu. SUV yang paling banyak dicari dan dibeli. Untuk sekelasnya dia ya. Iya, betul. Mas, ini tipenya apa ya mas? Tipenya itu sebenarnya untuk tipe ada mulai dari tipe style ya. Tipe frame juga ada, signature ada. Cuma rata-rata sih pembeli itu kebanyakan yang tipe signature bang. Jadi beli yang paling mahal ya? Yang paling mahal. Indonesia luar biasa. Betul. Dan kebetulan pabrik juga produksi paling mahal itu ya tipe tertinggi. Mungkin ngikutin selera pembeli ya? Yes, memang orang kita senang beli yang paling mahal. Betul. Tapi ingat, disini ini mahalnya mahal, bukan mahal. Karena harganya masih masuk akal sekali. Kalau dibandingin fitur, kenyamanan, safety, harganya nggak di bawahnya bang. Oke. Jadi ini ada tipenya yang bensin dan juga ada yang solar. Ada bensin, ada diesel. Jadi ada pilihannya ya. Betul. Yang ready yang mana mas? Yang banyakan ready itu yang diesel bang. Ready ya diesel ya? Diesel ready. Ini salah satunya ini ready. Nah gini guys, ini kalau kawan-kawan cari sebuah SUV, kalau kita bicara diesel, itu biasanya leder frame. Betul. Nah soal ketangguhan, kita oke lah. Itu mobil memang tangguh. Tangguh banget. Tapi untuk rasa berkendara, leder frame itu rasa-rasanya memang nggak seasik monocoque. Betul, betul. Nah ini adalah HV monocoque yang kalau dibawa tuh buat di perkotaan, enak sekali ya. Enak, enak banget. Dia sangat fun to drive. Tapi dia juga tangguh. Sehingga ini mobil yang cocok buat perkotaan, mewah, keren, nyaman, dan juga fun to drive. Tapi di bawah ke jalan-jalan yang bersahabat, siap ya. Sangat siap. Sangat siap. Di kota enak ya, di jalan-jalan ekstrim juga siap. Nah, tadi juga diesel. Sehingga kita bicara konsumsi bahan bakarnya udah pasti irit. Tapi ada yang bilang, wah saya pengennya bensin, diesel saya nggak suka. Oh ada. Ada. Tapi? Iden. Tapi kalau yang tipe signature bang, itu nggak lama lah. Boleh dikatakan, terkadang unit itu suka tiba-tiba muncul. Dan saat ini lagi ada nih yang tipe bensin, kalau memang mau. Nah, 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 pasti. Jadi gini guys, kalau kawan-kawan pengen beli Hyundai yang memang mobilnya inden, baik baliset, setari, ataupun kita bicara ionic. Betul. Kawan-kawan cari dealer yang paling oke. Nah. Ini seru utama nih. Dealer yang udah terdukti. Diutamakan prioritas ya. Privilege, cuy. Betul, betul. Nah, kenapa? Karena kalau kawan-kawan beli di sini, udah pasti diutamakan. Sehingga barangnya cepat dapet. Barangnya cepat dapet gitu ya. Betul. Cepat dapet. Nah, jadi kalau kawan-kawan pengen bahas masalah mobil Santa Fe. Betul. Pengen inden, silakan ya. Boleh, langsung dapet. Tapi ini cepat redi ya. Dan kalau kawan-kawan, ini juga banyak nanya soal baliset. Iya. Itu mobil inden ya? Untuk saat ini kebetulan inden. Nah, bagi Bapak-Ibu yang kebetulan udah sangat yakin ya. Ingin baliset ya. Boleh, langsung japri aja ke Tony. Ya, insya Allah dapetnya lebih cepat gitu. Jadi gini mas. Ini banyak kawan-kawan yang gak sabar. Dan akhirnya mereka beli bekas. Iya. Padahal harga bekasnya tuh sama kayak harga baru. Lebih mahal banget. Nah, kan? Nah, jadi gini guys. Kalau kawan-kawan memang pengen punya mobil Santa Fe ataupun baliset. Daripada kawan-kawan beli bekas harga baru. Betul. Mending kawan-kawan beli baru harga normal ya. Langsung harga normal. Gak perlu balik nama. Terus historisnya jelas. Dari awal. Dan beda rasa lah. Nama kita dari baru kan. Kepuasan batinnya juga beda gitu. Dan beli bekas itu juga gak murah. Kenapa? Memang harganya sudah mahal. Harganya di uping masalahnya. Dan itu ada biaya BBN yang BBN lumayan mahal sih. Apalagi kalau antar daerah. Jadi kawan-kawan tinggal di tangsel. Beli di DKI. Betul. Itu mutasi lumayan mahal dan lama ya. Betul. Dan jadi tangan kedua itu udah beda harga. Pasti. Nah, jadi kalau kawan-kawan pengen beli baliset. Inden silahkan ya. Boleh. Kalau misalkan udah yakin udah mantep dengan unitnya. Palisnya kita open inden langsung. Oke. Yang kedua ini juga ada mobil yang bikin pusing sales ini. Nah, itu dia. Ionic. Ionic 5 gitu ya. Aduh. Itu mobil juga susah jualnya. Itu mobil susah nyari barangnya. Karena setiap sales itu berebutan ambil barang di pabrik. Jualnya bagi sales mungkin lagi gampang ya. Iya. Tapi unitnya memang. Kita dibikin agak puyeng juga nih. Agak menunggu ya. Agak menunggu. Tapi lagi-lagi, kalau kawan-kawan beli di sini, ini kabarnya diutamakan. Diutamakan. Priority. Nah, itu dia. Nah, jadi kawan-kawan langsung japri aja. Boleh. Langsung aja. Oke, Mas. Oh, kita bahas lagi staria nih lu, Pak Staria. Iya. Gimana? Ada barang? Barangnya kebetulan udah sold out nih, Bang. Jadi, mesti inden lagi tahun depannya. Inden lagi aja. Nah, it's okay. Kalau kita bicara mobil itu inden, artinya produsi segini, penjualan segini. Nah, itu dia. Arti mobil aku. Itu bukti. Kalau mobil aku, bekasnya harganya bertahan. Nah, betul. Contoh palisade. Betul. Contoh lagi ionic. Nah. Daripada beli gorengan second, mening-beling yang baru. Nah, yaudah lengkapnya japri aja ke Mas ya. Langsung aja japri ke Tony. Boleh mau pengen mobil yang inden, yang build up ya. Kayak palisade, ionic ya. Ataupun ini yang ready ya. Sekalian biar langsung bisa dipakai gitu ya. Bagi yang lebaran nih, Bang. Bentar lagi kan lebaran. Atau paling dekat mungkin liburan akhir tahun nih. Bisa nih, jalan-jalan. Nah, ini bisa langsung pakai nih. Buat jarak jauh juga bisa. Enak banget ini mobil. Oke. Nah, kalau kawan-kawan mau mampir, mana Mas Koke aja Mas? Untuk yang mau mampir ke showroom Tony ya, kebetulan kita ada di daerah Simpruk. Tepatnya di Jalan Cutnya Arief, Jakarta Selatan. Langsung aja klik di Google Map ya. Ditulis aja Hyundai Simpruk. Nanti langsung dianterin sama Google Map. Atau pengen langsung janjian sama Tony. Nah, Ton, otw nih Sherlock. Nah, langsung Tony Sherlock. Berapa nomor hape ya Mas? Tolong lagi Mas. Di 0812 8780 0072. Jadi, pastiin Jafri dulu ya? Jafri dulu. Ya, jalan dulu. Biar kita ketemu. Kita diskusi apa kebutuhan Bapak-Ibu. Kita cari jalan keluarnya. Disiapin promo paling oke. Disiapin promo. Diskom terbesar ya. Betul. Dan juga disiapin kopi. Disiapin kopi. Masih goreng? Gampang datur aja. Dicarikan mobil yang cepat. Sesuai dengan kebutuhan Bapak-Ibu semua. Ya, so cepat di konteks ya sebelum promo berakhir ya? Betul. Sebelum harga naik? Sebelum harga naik. Sebelum ganti Nik 2023. Ya. Gak perlu nambah BBN. Promonya juga lagi bagus-bagusnya. Paling klimak saat ini. Oke. Unitnya mumpung masih ready. Masih bisa pilih warna. Itu yang pertama itu. Yang utama itu. Udah, makanya cepat di konteks ya? Betul. Langsung Jafri Tony ya. Oke, see you guys. transpos. Intro Muzika 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 'RE